Info penting untuk umat muslim yang sering mengalami cegukan saat puasa. Meski bukan penyakit, tapi cegukan saat puasa adalah hal yang sangat mengganggu. Apalagi, selama ini solusi tepat mengatasi cegukan adalah minum air hangat. Di bulan puasa ini meminum air jelas tidak bisa dilakukan untuk mengatasi cegukan. Salah satu alternatif menghilangkan cegukan saat puasa yang pertama adalah dengan mengatur pernafasan dengan pola hitungan tertentu. Menurut laman Health Clinic, menarik nafas selama 5 ketukan atau 5 detik dan mengeluarkan nafas selama waktu yang sama bisa membantu menghilangkan cegukan. Pola pernafasan lain yang bisa dilakukan adalah dengan menarik nafas dalam-dalam dan tahan selama sekitar 10 hingga 20 detik, lalu hembuskan perlahan. Cara ini harus diulang-ulang hingga cegukan hilang. Anda juga bisa melakukan pernafasan dengan kantong kertas atau paper bag untuk menghilangkan cegukan. Anda cukup menempatkan mulut dan hidung Anda ke dalamnya, lalu tarik dan embuskan nafas secara perlahan. Di saat yang sama, Anda perlu mengembiskan dan mengembangkan kantong kertas tadi. Cara lain mengatasi cegukan saat puasa adalah cukup dengan memeluk lutut Anda sendiri. Langkah ini bisa memberikan tekanan pada diafragma untuk menormalkan sirkulasi udara pada tubuh. Menarik lidah juga bisa jadi salah satu cara untuk menghilangkan cegukan. Menarik lidah mampu merangsang saraf dan otot di tenggorokan Anda, sehingga mengatasi cegukan. Terima kasih telah menonton!